Intro Sebuah kabar terdengar dari Dusun Tanggung Desa Tanjung Sari Kecamatan Telokomolio Kabupaten Temangku Ada jejak sejarah di tempat ini Salah satunya makam keramat Makam yang kini disakralkan oleh masyarakat Dan menyimpan misteri serta cerita turun temurun yang masih sama Warga menyebut kalau makam ini adalah makam Kiai Jokonolo Lantas siapa sebenarnya Kiai Jokonolo? Penasaran kami menjubah penelusuri sejak ini Simak penelusuran tim kisah malam Jumat Dalam menyimpan misteri makam Kiai Jokonolo Maik pemirsa sebelum kita melakukan penelusuran pada malam hari ini Kita melakukan doa bersama warga Dusun Tanggung Supaya penelusuran pada malam hari ini berjalan dengan lancar Selamat menikmati Baik, selamat malam pemirsa Temangung TV. Selamat datang kembali di Misteri Kisah Malam Jumat. Dalam episode kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menelusuri dan menguak sebuah misteri yang ada di makam Kiai Jokonolo. Makam yang terletak di Dusun Tanggung, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Logomulyo Kabupaten Temangung ini seringkali dikunjungi para peziarah. Sebenarnya siapa Kiai Jokonolo ini? Di samping saya juga ada Gus Arya. Selamat malam, Gus. Selamat malam, Pak. Ini dilihat dari lokasinya semangat terasa sekali ya, Gus? Untuk dari lokasi bisa kita lihat masih sangat-sangat terjaga ya. Kita lihat dari pebatuannya, kemudian dari pohon-pohonnya juga besar. Namun saya kira ini untuk pebatuan ini mungkin sudah sangat lama usianya. Kemudian untuk energi yang kita lakukan di sini cukup besar namun sangat positif. Untuk mengetahui informasi makam ini mungkin kita akan panggilkan seorang narasumber ya, Gus? Ya, untuk lebih kita mendalami, dari narasumber kita hadirkan terlebih dahulu. Silahkan untuk narasumber. Silahkan, Pak. Oke, silahkan, Pak. Dengan Pak siapa? Pak Siswanto. Iya, dengan Pak Siswanto. Dengan Pak Pak siapa? Pak Suswanto. Oh iya, Pak Siswanto. Mbak, mungkin bisa diceritakan, Pak, ke pemirsa tentang makam ini? Iya. Saat panggertusan kula, ya. Kula asli lahir di dusun Tanggung, domisili di dusun Tanggung. Saat panggertus kula, kamu mengatakan makam yang Jokonolo, kamu mengatakan segmen makam ini akan angker, kamu mengatakan Sainas, namun satu kali memakam ini akan ingin keramatibun. Saya berpikir dengan makam yang akan agung parokahipun, dengan warga dusun tanggung. Saya berpikir dengan nenekmu yang gula, saya ingin berpikir dengan acara sakral. Saya berpikir setiap bulan Muharram, di Jumat Kliwon, saya ingin berpikir dengan acara bersih makam sesarangan. Saya ingin berpikir dengan acara tahlilan bersama. Saya ingin berpikir dengan acara tahlil bersama. Saya ingin berpikir dengan acara bersama. Saya ingin berpikir dengan acara kita. Saya ingin berpikir dengan orang-orang yang sangat baik. Saya ingin berpikir dengan orang-orang yang sangat baik. ada dua makam yang sebelah sini makam kaya Jokonolo dan sebelah sana apakah itu makam siapa kok enggak tahu saya ya itu Mbak Jokonolo itu untuk tatanan sendiri Mbak ini seperti yang saya lihat banyak sekali disini batu-batu yang tersusun rapi Apakah memang sejak dari dulu atau dari warga sekitar pembangunannya ini setahu saya memang dari dulu dari dulu ya memang begitu belum pernah sama sekali di renovasi ya Mbak dulu untuk pantangan Mbak ada pantangan tersendiri tidak untuk memasuki makam ini ya mungkin kalau tidak ada kesopanan mau iarah ke tempat yang Jokonolo itu ya mungkin ada adangan ada efeknya Mila Maka harus ada kesopannya Mbak sendiri atau warga sekitar mungkin pernah merasakan Mbah sesuatu yang disini yang dia rasa ganjir seperti itu pernah saya sendiri pernah merasakan saya berjarah ke tempat yang Jokonolo itu waktu malam hari kurang lebih jam 2 sampai jam 3 malam itu sebelumnya saya berjarah ke tempat orang tua saya sendiri selesai saya jarah ke tempat orang tua saya bersesuan yang Jokonolo ini setelah saya puluh salam saya masuk saya duduk sambil ber apa itu berhentikir atau atau tahlil saya selama saya duduk itu berhubung waktunya itu waktu musim kayak gini musim hujan itu terus besar jatuh itu hujan lebat sekali terus saya kustom saya saya pegang kok enggak basah itu itu saya merasa keistimewaannya simpah ya Jokonolo itu di sebentar makam sini tidak basah gitu ya pasah ya setelah saya selesai itu tahlil terus saya penyulunan itu saya keluar dari sini beberapa beberapa sangka saya pulang itu makin lama ke makin basah itu saya tapi tidak ada yang terganggu seperti warga seperti warga yang ke sini atau peziarah selama ini tidak ada yang ibaratnya ada yang usil begitu mbak di sini enggak ada diusili ya enggak ada memang ya itu depan saya saya aturkan itu memang satu salah satu makam yang besar karomahnya besar keramatnya untuk para peziarah sendiri Mbak itu biasanya banyak yang datang pada hari tertentu seperti itu ada tidak Mbak setahu saya ya itu tiap malam Jumat keliwon bulan Muharram itu itu sering banyak dari dari muncordusun itu luar-luar desa-luar desa baik mungkin agak ada pesan bahaya akan disampaikan untuk warga khususnya mungkin desa Tanjung Sari ini atau wilayah teman gini Mbak ya bersama saya ya nanti dan generasi penerus harus harus mengikuti jejak itu nenek moyang yang selama ini selalu apa itu merawat atau menghormati makam yang Jokonol itu diajakkan acara sakral selama itu sampai besok akhir hayat yang 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 istilahnya mentenpangadzab meniko acara tahlil meniko enggak sebatas Allah tansah mat nambai rohmat dateng yang Jokonol yang semariwantan miliki lezengsaket nyawapi utawi barokai dateng koro wayah utawi byut hinggang demi siliwantan ingin disuntanggung baik terima kasih Mbak atas informasinya terima kasih Bagaimana aku setelah kita mendengar hasil wawancara dengan Bapak siswanto tadi kira-kira misteri apa yang akan kita angkat pada malam hari ini malam hari ini kita akan sedikit lebih asik sedikit lebih asik karena dari segi tempatnya sendiri untuk energinya sangat-sangat positif kemudian sejarah-sejarah dari Simbah Kiai Jokonolo ini sendiri dari warga tanggung sendiri masih samar beliau dari mana kemudian sejarahnya dulu itu bagaimana ini yang nantinya akan kita gali supaya nanti warga masyarakat dusun tanggung ini menjadi tahu ternyata Mbak Jokonolo seperti itu Mbak selamat malam sedang apa ini lagi memantau lokasi Oh iya ini merasakan aura-aura yang begitu dalam sekali ini tadi lihat Kang Rojak enggak Oh iya dimana ini kan ini tadi itu katanya mau di dalam lokasi sini di sini kan banyak sekali anak-anak kecil tapi dari golongan gym juga yang ikut melihat acara kita tapi saya juga sempat merasakan iya saya sempat merasakan sebelah sini oh iya ini Kang Rojak Selamat malam Kang Selamat malam Kang ini pertama kali ya Gus ya kita figurasi dua spiritual sekaligus mungkin bisa dimulai untuk penerawangannya dimana iya nanti kalau saya penerawan di sebelah kanan sini di sebelah kanan mungkin ini Kang Rojak biar cari lokasi yang lebih nyaman nanti mau di sebelah kiri apa di sebelah kanan apa yang kanan saya apa yang kiri Kang Rojak nanti dia milik Kang Rojak oh iya mungkin bisa dimulai dimulai untuk penerawangannya mungkin di sini oh iya silahkan silahkan untuk Kijako Pupur mau di lagu di sebelah kanan di sebelah kanan di sebelah kanan di sebelah kanan saya sekali ini di sini aduh tadi saya sempat ini kayak kaki di tujuh sebelah sini sebenarnya itu yang menarik-narik saya ini sesentuhan dari mereka mungkin Pak Inam merasakan Tapi tidak begitu sakit Seperti tadi ada yang menarik-narik saya Ini siapa kok cantik kan Saat ini kita sudah melakukan proses Untuk penerawangan ya Gus Semoga bisa sedikit memberi informasi Seperti itu Ini di lokasi yang berbeda ya Gus Supaya nanti kita mendalami Siapakah sosok dari Simbah Kiai yang Jokonolo ini Namunnya nanti kita tunggu Hasil dari Jokok kubur dan Kang Rojak Pertama kali juga kita melakukan Laborasi dua praktisi spiritual Ini lumayan lama ya Gus Ya jadi kita Karena sangat membutuhkan Dari sejarah perjalanan dari Bah Kiai Jokonolo tadi Untuk proses penerawangannya Mungkin sedikit lama Sedikit lama Komunikasi dengan Yang berada disini Seperti yang kita tahu dari Nara Sundar tadi Bahkan Ini ada Sepertinya ada dua makan Ya ada dua makan Tapi yang satu Belum tahu siapa Mungkin bisa ke sana Lalu gue selesai Ketua Tidak Tidak Ini untuk proses penerawangan ini Tauran dari kedua praktisi ini sudah mulai sudah mulai nampak ya sudah monitor asal nanti dengan rita Allah kita bisa mendapatkan hasil yang semaksimal kita ini juga pohonnya begitu ya ini sangat besar kemudian tadi disana juga juga saya lihat ada poster ya pastinya tidak boleh sembarangan untuk merusak ataupun menepang pohon yang berada di lokasi ini sangat baik tentunya bagi lingkungan hidup tapi untuk warga Dusun Tanggung sendiri sangat-sangat memperhatikan tentang lingkungan hidup untuk menjaga keasrian kemudian keasrian dari makam Yai Cokono seperti yang diketanggikan di dalam hati batu ini juga asli begitu iya masih asli belum pernah diri lokasi kalau dilihat ini sebuah bangunan cukup lama sekali ya bus ya untuk penerawangannya cukup menarik ya bus bawah penang malah sender kita itu berjalan pada malam hari ini itu saat situasinya hujan tapi di dalam sini tidak tidak basah tidak usahnya itu eh sesuatu keajaiban iya karomah mungkin ya Pak sudah selesai untuk Kijokoburnya masih ini masih kita tunggu dari Kijokoburnya belum selesai iya bagaimana Kang terasa sekali energinya suasana disini tadi sebelum dibuka sama setelahnya buka gerbangnya masih beda lagi oh ya itu sudah selesai untuk Kijokoburnya cukup lama ini Kijokoburnya masih proses memang mungkin perlu merasakan ketika dari Kijokoburnya kemudian Kang Rozak mulai berkomunikasi mulai meminta izin mungkin ya itu aura disini dari awal kita datang kemudian proses itu sudah berbeda ya namun yang saya rasakan energinya sangat positif jadi menurut saya itu Kang sedikit meskipun kayak ada yang menarik-menarik baju saya seperti itu apa-apa mungkin mau kenalan ya mungkin bisa jadi gitu ya Kang tadi juga sempat ini yang separuh itu kayak berasak aku tapi cuma sebentar begitu Kang berarti kan bukan stroke ya iya bukan ya yang mungkin berkenalan gitu ya Joko kubur sudah selesai penerawangannya Oh iya pemirsa maaf saya pakai dupa karena kewangian itu sunatullah Oke dupa bubur minyak menyan atau apalah kan lebih baik besar wangi dupa daripada mantu teleknya itu lebih baik-baik begitu ya Iya dan wangi yang tujuan sunatullah bukan hal-hal yang gaib yang lain Iya itu ya Joko kubur sudah selesai nampaknya nanti akan menarik ini dari dua praktisi ini hasilnya masing-masing tentunya kan Hai pertama kali ini bisa kita meletak kesana ya Hai bagaimana gecikul plama ini ya Ki untuk penerawangannya dari bagaimana hasilnya ini ada power-power yang tadi sekali saya mau adaptasi lokasi langsung di depan saya ada power yang begitu besar sekali tapi belum menampakkan wujudnya belum masih di samar-samar itu dari power yang terbesar itu dan ada sebuah misteri di sini yang misteri yang kelihatan tadi ini di sebelah pohon sini ada sosok macan tadi ada sosok macan dua di sini ya sebelah ini yang begitu besar di sini dan ada sebelah yang di sebelah sana kanan tadi bahwa saya mediasi tadi rada-rada ganggu di sini dan sebuah itu tadi cewek perempuan perempuan sesosok perempuan di sebelah sana ya sebelah kanan sana itu yang begitu cantik sekali tapi belum tahu namanya tapi belum sempat saya tanyakan namanya dari sisi eh tadi yang kejauh kubur jelaskan kan dari sisi makhluk gaib yang ada di sini ya tapi kalau dari sisi tempat-tempat ini sebenarnya apa gitu dulunya ini tadi pas saya masuk tadi itu memang ada aura-aura zaman mataram-mataram kuno sih ya mataram kuno ini saya gambarkan tadi dari penerawangan saya ini memang di sini tuh zaman mataram kuno memang buat pesembahan dulu pesembahannya tempat berdoa di sini dan di sebelah yang sana sebelah kanan sebelah barat sana itu ada sebuah padepuan sana padepuan dan sebelah kananlah di sini ada sebuah candi-candi-candi sebelah sana itu memang istilahnya itu dari sejarah zaman mataram kuno ini memang di sini itu powernya memang begitu besar sekali dari segi tempatnya itu memang sudah ada sejak zaman mataram kuno lalu sejak zaman mataram islam diteruskan oleh Kijoko terus dimana kan menurutnya menurut tadi penerawangan dari hasilnya apa ini kira-kira dari sejarah dari Kijoko Nolo sendiri ya singkat cerita saya ya dari perjalanan Kijoko Nolo sendiri beliau dari Jawa Barat daerah Jawa Barat tepatnya tepatnya Cirebon daerah Cirebon sekitarnya ya beliau adalah santri dari Syekh Syariputin sedangkan Syekh Syariputin sendiri salah satu santrinya Sunan Gunung Jati berarti masih kalau dari perjalanan Kijoko Nolo ini masih di era sekitar Wali Songo ya Nah kewalian ya kewalian nah terus Kijoko Nolo sendiri diutus ya untuk Syiar Islam lah ke selatan sini mungkin sampai ke Jogja-Jogja saat ini ya saat ini Jogja Nah beliau bertemu dengan Syekh Maulana Maghribi Nah beliau bertemu dengan Syekh Maulana Maghribi Terus nyantri lah sama Syekh Maulana Maghribi diutus ke sini untuk Syekh Islam di Lereng Sumbi pokoknya Syekhnya di sini ya sekitar sini lah Lereng Sumbi di sini sekitarnya gitu Nah beliau masuk sini beliau menikah dengan orang sini terus dikaruniai putra satu gitu tapi dari putranya wafat sebelum eh sebelum menikah berarti dari silsilah nasab nah terputus terputus untuk untuk nasab dari Simbadia Jokonola untuk rezek sendiri apa kan matahui tadi menekat sedikit gambaran mungkin yang disebelah sini tuh makam ke Jokonolo yang sebelah sini tuh makam siapa itu kalau untuk posisi makam ya posisi makam kita kita enggak tahu pastinya itu makamnya atau enggak tapi emang dilingkup sini gitu loh karena faktor alam mungkin tertimbun tertimbun sedangkan di sini ada makam lima 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 bisa dijelaskan itu lima itu siapa aja Mbah Yai Jokonolo sendiri ya dua istrinya ketiga putranya satu yang yang dua apa apa santri santri Oh santri kinase dari Mbah Yai Jokonolo ada lima ya ada lima di dalam pokoknya di dalam sini karena menfaktor alam tertimbun tertimbun jadi ya mungkin ini yang menarik nama dari istri dari Yai Jokonolo ini siapa Kang loyan namanya Hai Nyai Dewi Sariwati Nyai Dewi Sariwati asli sini asli dari sini gitu ya mungkin yang apa bahasa Mbubak-bubak cita disun sini bukan bukan dari bukan tapi ada tersendiri ya perkiraan di mana ini untuk yang bubak atau bubak cita daripun dan dusun tanggung sendiri bisa merasakan belum sampai ke situ Oh belum sampai belum sampai mungkin enggak bisa dua Oh ya ya baik terima kasih kan ya ini sangat menarik sekali begitu ya kita tadi juga mendengar dari Gijoko kubur bahwa di sini memang sisi sejarah dari mungkin bisa-bisa kita simpulkan dari awal ya dari awal dari penerawangan ataupun komunikasi dari Gijoko kubur bahwasannya tempat ini makam ini memang sudah ada sejak era mataram kuno yang mana pada waktu itu digunakan untuk sembayangan padahal masa lampau ya pada masa lampau kemudian di sebelah barat itu juga dapat dipotong kemudian tadi untuk penunggunya ada macan ada berbagai mana perempuan ini yang masih menjadi teka-teki dari Gijoko kuburkan sosok perempuan ini kemudian ini kalau kita gabung dari dua praktisi ini sangat masuk sekali satu dari sisi tempat masa lampau nya kemudian perjalanan dari Gijoko nolo ini ternyata dari Gijoko nolo ini adalah berasal dari Cirebon ya gangnya dari Cirebon beliau murid dari siapa ki eh Syarifuddin Syarifuddin murid dari Santri Santri Gunung Jati berarti masih masa era kewaliannya kemudian diutus ke selatan beliau berguru lagi dengan Syekh Maulana Maghribi dari Syekh Maulana Maghribi diutus untuk siar Islam di dusun atau di lereng sumping sini nah nah mungkin bisa saya simpulkan bahwasannya Gijoko nolo ini bukan sosok yang sembarangan karena apa karena beliau bisa mengetahui tempat baik dari energi ataupun lokasinya tempatnya tempat yang bagus kemudian dari Gijoko nolo ini sendiri dibuatlah sebagai rumah beliau ataupun juga mendirikan pada epokan untuk siar agama Islam nah kesimpulannya seperti itu ya ya jadi ini sangat-sangat menarik kemudian ternyata Ki Ki Joko nolo menikah dengan gadis desa desa bunga desa dari sini sendiri terputusnya saatnya begitu ya jadi namanya siapa Ki eh kaki Dewi Sariwati Dewi Sariwati asli dari penduduk sini ya cuman yang kita sayangkan nasab ke bawahnya ya karena putranya ini beliau mungkin meninggal sebelum menikah gitu ya ya terputusnya saatnya seperti itu tapi sempurna untuk lebih jelasnya mungkin bisa mendukung disasi ini setelahnya ya nanti untuk menambah informasi nanti dari Ki Joko kubur dan Kang Rojak melakukan medumiasi untuk menambah informasi yang mungkin dari hasil penerawangan kurang mungkin bisa ditambah namun disini perlu saya garisbawahi bahwasannya nanti untuk medumisasi jangan jangan kita telan mentah karena yang kita masukkan tentunya dari golongan jin baik pemirsa saat ini kita akan melakukan medumisasi di 3 Agus ya dan alhamdulillah sekali ini untuk penerawangannya kita cukup mendapatkan informasi begitu ya cuman untuk lebih jelasnya kita akan melakukan medumisasi jadi jangan kemana-mana tetap di misteri kisah malam Jumat pemirsa kita akan melakukan medumisasi untuk lebih mengetahui diikuti Agus ya mungkin bisa dimulai pemirsa ini sudah mendapatkan bahan ya untuk menambah informasi di tadi penerawangan yang bisa saat ini proses medumisasi telah dimulai kita akan menunggu supaya sepenuhnya masuk begitu ya sepertinya mau air ya ya masih dimasukkan sepenuhnya udah bisa sudah bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asli si cepetan ya nggak kan ya gue asli selesai asli sekolah Terima kasih. 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 untuk gile roko nge-rkong sambung batik celasaki makamipun jika makamipun simriko-niku antara putronih antara karbone kalian santri kali ampun keliru pilih klosuan lagi ngadep mbah sengsok mersih ngakung lagi nonton kekirangan nonton kelintah-kelintuh klo sak tun motikong-kong koloming nyilai roko oke nah itu yang buka desa ini atau yang dimakam ini atau yang putunya desa-desa ada lagi yang akan disampaikan rambung acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh proses medianisasi yang kedua tapi sayang sekali tidak bisa mengutarakan aktivitasnya menyebutkan siapa punya ini tapi ini juga sedikit informasi ya Guzian yang mubak cita ini sebenarnya di sebelah sana lain tempat ternyata dan juga ada kaitannya dengan desa busun tanggung mencari ilmu tidak boleh tanggung-tanggung jadi harus tuntas Iya seperti itu bisa dinetralkan atau sudah cukup menarik sekali ini harus ya mungkin ada mediator kita yang ketiga ya bisa silahkan Hai Hai enggak 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 asmane enggak enggak Ular Ular Namun di sebelah mana? Sudah lama Tugasinya kan ada apa? Tugasinya kan ada apa? Ada apa? Ada apa? Makam Caking Ujad asli ini Ujad asli ini Ini kan kita menunggu Toto Jalmong Toto Jalmong Toto Jalmong Toto Jalmong Tunggu 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 Tugasinya Jokko Makan Cerahin Jokko Makan beribu Tunggu 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 Ini yang rasuti. Ini yang rasuti. 4 jam 12 malam ini Gus. Ya pemirsa kita telah selesai melakukan minimisasi dan untuk selanjutnya kita akan ada penarikan pusaka. Seperti itu ya Gus ya? Ya. Mungkin kita akan melakukan di sebelah mana? Mungkin kita nanti mengikuti Kang Rosat untuk memanifestasikan perwujudan benda gaib. Namun di sini kita tidak mengambil yang berada di lokasi makam. Jadi kita ambil yang di luar, kita hanya membuktikan bahwasannya benda gaib itu ada dan bisa dimunculkan. Diwujudkan begitu ya? Ya bisa diwujudkan. Silahkan Kang. Silahkan Kang. Silahkan Kang. Silahkan Kang, bisa dimulai. Maaf Gus, itu sebelah saya. Apa itu Gus? Ini perlintasi. Itu sosok, sosok orangnya kayak sosok perempuan atau apa sih Gus? Ini memang kita kesini kan sudah karena auranya besar. dan memudang kemarin-kemarin penasarannya ada apa ini di sini kan gitu. Ini kita agak pasukan. Awal-awal. Ini bisa nanggap ke hukuran nih Gus. Proses penarikan pusaka masih terus berlangsung. Jadi Kang Rosat. Baru menarik pusaka yang berada di sekelah mana. Oh iya iya. Itu mungkin besar ya. Sudah dari sini. Dari ini terus. Oh iya iya. Awal-awal. Awal-awal. Apakah sudah diparik? Oh iya. Seperti batu hitam dulu ya. Ya sebuah batu. Seperti batu. Seperti batu hitam dulu ya. Terus itu ya. Tapi kita belum tahu apa yang di netralisir dulu sama Kang Rosat. Oh iya. Di sini Kang. Sindang sebelah situ sama Kang Royak ditarik sini. Wujudnya sebuah batu. Namun sekali lagi kami tidak mengambil benda pusaka yang berada di lokasi sana. Jadi kita ambil yang di luar. Sekitar. Iya di luar. Jadi supaya kita juga menjaga benda-benda pusaka yang ada di lokasi biar tetap pada tempatnya. Karena energi dari itu pun juga ikut menjaga energinya ikut. Bisa bagus lah energinya. Jadi kalau benda-benda seperti itu diambil. Nanti akan berpengaruh untuk lingkungan sekitar. Untuk jenis batunya ini? Kalau seperti batu? Kalau untuk batunya saya kurang paham. Oh iya. Bisa lihat pusarnya ya. Ini sebuah batu mas. Tapi yang jelas. Tapi bukan batu nisan. Oh iya jelas. Karena kalau batu nisan gede gitu ya Kang ya. Ternyata saya pun juga tidak tahu jenisnya apa. Apalagi saya ini ya Gus ya. Coba bisa. Tapi untuk penarikan pusaka apa memang bisa berbentuk batu saja atau ada jenis lain mungkin? Macam-macam. Macam-macam. Seperti apa itu kan Gus? Iya macam-macam. Ada bentuk keris seperti itu. Kalau ini kan masuknya cindera mata. Ada cindera mata, ageman, nekwong jowongarani klenik gitu ya. Terus ada pusaka. Pusaka yang keris, pedang, tombak dan lain-lain. Nah posisi kalau penarikan kita harus nyingkirin si hodamnya dulu baru bisa diwujudkan. Jadi kalau posisi barang habis ditarik gini, pasti kosong. Nekono seng ngomong muni isi berarti gak pusing. Gitu. Mungkin begitu. Ya silahkan dibawa pulang. Boleh deh ini buat tenang-tenangan ya Gus ya. Bagaimana Gus setelah kita melewati perjalanan pada malam hari ini, kira-kira hikmah apa yang dapat diambil? Dari awal sampai akhir, hikmah yang bisa kita ambil adalah dalam bahasa Jawa ada pepatah ataupun filosofi mungkin mikul duur mendem jeruk. Likul duur kita sebagai orang Jawa, kita harus tahu asal usul kita itu siapa. Asal usul leluhur kita itu siapa. Setelah kita tahu bagaimana cara kita menghargainya, kemudian meneruskan cita-citanya, perjuangannya. Nah, di sisi lain mendem jeruknya, bakti kita pada leluhur, pada orang tua, ketika leluhur ataupun orang tua kita mempunyai sesuatu perjalanan yang jelek, itu yang kita pendapatkan. Jadi yang kita ceritakan yang baik-baik. Yang kita teruskan yang baik. Kemudian dari sisi islami, kemudian mengkoto'a akmaluhu. Dalam artian, ketika orang sudah meninggal, hanya tiga yang tersisa. Semua amal terputus yang sisa hanya tiga. Yang pertama, kota kemulia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Dari mikul duur mendem jeruk, bisa kita implementasikan dengan kita sebagai anak cucu, penerus kita berziarah, mendoakan. Ya, memang beliau, ya Joko Nolo, ataupun kakek saya, leluhur Kang Rojak, leluhur Kiki Joko, itu semuanya sudah tidak ada. Ada, tapi sebenarnya mereka masih ada. Cuma berbeda dimensi dengan kita. Kita masih ada di dunia. Sedangkan mereka yang sudah meninggal, ada namun berbeda dimensi. Kemudian, terkabul tidak ketika kita mendoakan orang yang sudah meninggal? Insya Allah terkabul, karena kita tarik kembali, orang yang sudah meninggal memang terputus semua amal ibadahnya, kecuali tiga. Dari tiga, sotakot jariyah, ilmu bermanfaat, kemudian anak soleh. Dari ketiga inilah, ahli kibur itu mendapat berkah dari Allah SWT. Misalnya, beliau dulu bersedekah, jariyah, pasti mengalir. Kemudian ilmu yang bermanfaat, apalagi bahagia Joko Nolo, adalah dia dulu mengajarkan agama, siar agama, perjuangannya. Insya Allah itu akan selalu mengalir. Nah, yang ketiga, anak yang soleh. Walaupun dari nasab Joko Nolo tidak ada, terputus karena putranya meninggal sebelum menikah, Namun, warga di sini adalah penerusnya. Tapi, Alhamdulillah untuk warga di sini, setiap hari Kamis, baik dari pemudanya, kemudian warga masyarakatnya, selalu berziarah, kemudian tahlil dan yasin. Itu perlu dilestarikan. Karena, Insya Allah, doa kita pasti terkabul. Dan mereka yang sudah meninggal, mendengar. Karena, Kanjeng Nabi saja ketika melewati sebuah makam, beliau pasti, Assalamualaikum, ya ahli, alhamdulillah. Cuma kita saja yang tidak bisa mendengar jawaban dari yang sudah meninggal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hikmah kita pada malam hari ini adalah, Mikul Dur menemceruh, mendoakan kepada yang sudah meninggal. Dan, Insya Allah, doa yang kita haturkan, doa yang kita panjatkan. Insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT. Satu hal, janganlah kita meminta kepada yang sudah meninggal. Tetap kita meminta kepada Allah SWT. Terima kasih, Gus. Terima kasih, Gus. Terima kasih, Gus, telah menemani kita pada malam hari ini. Terima kasih, Kang Razak. Demikianlah, Pemirsa, kisah malam Jumat pada episode kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran dalam kisah ini. Sari Masa Udiwantari, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Mari, Gus. Mari, Kasih. Terima kasih, Gus.